Intro RCL 95,7 kami ada bersama Anda Sahabat RCL dan Pemirsa Kami TV Kali ini Aska Perdana dan Aji Permana Masih berada di kawasan Santren Darul Hakmal yang berada di Kampung Talun Desa Citepus, Kecematan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukamu Jawa Barat, tapi kali ini Kita tidak berada di Wilayah pelingkungan pesantrennya, tapi juga Ada di salah satu rumah Produksi yang ada di Pesantren Darul Hakmal, karena di Darul Hakmal ini Tidak hanya tentang Keilmuan, tidak hanya tentang pendidikan Tapi juga ada keahlian Di bidang ekonomi dan juga Kreatif, dan sudah bersama Aska adalah Kang Ahmad, selaku pembina Dari bidang ekonomi Yang ada di pesantren Darul Hakmal ini Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa, kali ini di belakang kita sudah kelihatan nih Ada tempat produksian Sebetulnya Kang, kalau kita bicara dulu Tentang pesantren Darul Hakmal ini Yang saya bilang barusan, selain bidang keilmuan Selain bidang pendidikan, ternyata ada juga Dari bidang ekonomi, dan juga Bidang kreatif Bicara tentang bidang ekonomi Apa saja yang ada di pesantren Darul Hakmal ini Kang? Untuk kegiatan ekonomi yang Saat ini berlangsung di pesantren Salah satunya kita Produksi baso ikan Dan juga pindang ikan Oh, wow Salah satu kegiatan ekonominya Yang mudah-mudahan itu bisa memberikan Kemampuan Atau menjadi bekal Santri-santri di sini Ketika Mereka-mereka sudah selesai Proses pesantrennya Jadi Ketika terjun di masyarakat Selain punya bekal dari sisi Agama Dia juga punya keahlian Di bidang ekonomi Luar biasa Salah satunya adalah Produksi bakso ikan Dan juga pindang ikan Oke, kita bicara tentang Bakso ikan Dan pindang ikan ini Nah Kang Sudah berjalan berapa lama Sistem atau juga mungkin Proses ekonomi ini berjalan Di pesantren ini? Kalau untuk Produksi bakso ikan Sama pindang Kita mulai Berlangsung itu Dari tahun 2020 lah Oh sudah lumayan 4 tahun berjalan berarti ya? 2020-2021 Kita mulai coba-coba Produksi Kalau untuk Mulai kita Mulai terjun ke pasar Itu sekitar tahun 2022-an lah Oke Setelah banyak dukungan lah Salah satunya dari Bank Indonesia Kemudian juga Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kita juga dapat Bimbingan Alhamdulillah Saat ini Kita sudah bisa Mengeluarkan produk kita Ke pasar Oke berarti Hari ini Di 2024 Sejak 2020 Dimulai Produknya memang Sudah dipasarkan Dan juga sudah bisa Dinikmati oleh masyarakat Sudah bisa Oke Kalau kita bicara dulu nih Tentang sistem produksinya Apakah memang Produksi itu Dimulai dari Penggilingan daging Kemudian juga Pengolahan Pengemasan Apakah dilakukan disini Di tempat ini Di pesantren Atau seperti apa? Untuk Proses pembuatan Baso ikan Untuk sementara ini Kita belum bisa Full secara mandiri Karena kita ada Keterbatasan di alat Yaitu Kita belum mempunyai Mesin penggilingannya Oh penggilingannya Penggilingan belum ada Jadi untuk sementara Kita bawa bahan Dari Kostore Jadi dari sini Kita bawa ke pasar Kemudian digiling Nah setelah digiling Baru kita Produksi Produksinya baru Dilakukan disini Disini Oke Sama Santri-santri Kemudian pengemasan Oh wow Luar biasa Berarti memang juga Ada perbantuan Dari pihak Bank Indonesia Dan dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Itu dalam Sisi apa Pak? Kalau boleh tahu Untuk Awal mula bantuan ya Awal mula bantuan Sehingga kita bisa Produksi itu Awal mulanya Dari Bank Indonesia Bank Indonesia Kebetulan Memberikan fasilitas Kostore Kostore Nah itu Penyimpanan Untuk Bahan makanan Yang beku Nah Setelah itu Kita juga dapat Dukungan dari Kementerian Agama Oh Kementerian Agama Kementerian Agama Berupa alat-alat ini Karena Kemarin kan Tahun 2022 Kementerian Agama Meluncurkan program Kemandirian Pesantren Betul Alhamdulillah Kita salah satu Pesantren Yang mendapat program tersebut Kemudian Juga Kita Dapat dukungan Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Mutup Roda Betul Kita Masih dalam Pendampingan Dari Kementerian Kelautan Oke Karena mungkin Kalau mutu produk itu Mulai dari komposisi Kemudian juga mulai dari Logo halal Berarti dari BPOM Itu dibantu oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ini Sahabat Tercel Buat yang penasaran produknya Seperti apa Ini adalah Salah satu Bakso ikan Yang dimiliki oleh Rakan-rakan Pesantren Yang ada di Pesantren Darul Hakmal Namanya adalah Basso ikan Halalan Toibah Halalan Toibah Duhafud Duhafud Wih Luar biasa sekali Ini sahabat RCL produknya Yang dimiliki oleh Teman-teman dari Pesantren Darul Hakmal Sahabat RCL Nah Kang Kalau bicara tentang Produk baksonya sendiri Kemudian produk Pindangnya sendiri Hari ini kan Alhamdulillah Sudah bisa dipasarkan Langsung ke masyarakat Kalau bicara tentang Perjalanannya sendiri Kang Gimana Gimana caranya Bisa mendapatkan Pangsa pasarnya Karena ya Kita semua tahu Kalau terutama di Pelabuhan Ratu Baksa ikan itu banyak 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 sekali gitu kan Kemudian Apa sih strategi Yang akan lakukan Sampai akhirnya Baksa ikan akan Bisa diterima oleh masyarakat Strateginya Mungkin Kalau dari kita Yaitu Mempertahankan Di bahan baku Kita Mencoba Apa namanya Konsisten Menggunakan bahan baku Yaitu 100% dari Ikan marlin Oh Wow Karena Untuk saat ini Bahan baku Baso ikan Yang paling enak Yaitu dari Ikan marlin Betul Karena dari segi rasa Kemudian Tekskur kekenyalan Tetap yang nomor 1 Itu dari Ikan marlin Oh Oke Berarti memang juga Dipertahankan dari Bahan bakunya sendiri Dan kemudian yang menarik Adalah dari Sisi pengemasan Sahabat RCL Karena memang Biasanya kalau Baku ikan itu kan Kebanyakan Itu hanya Sekedar pakai plastik Biasa kemudian Ditali gitu kan Tapi ini sudah dalam Kemasan frozen food Dan ini yang jelas mungkin akan jauh lebih tahan lama ya Kang Dibandingkan dengan yang hanya dikemas oleh plastik Dan kemudian hanya di tali biasa saja Karena juga sudah di Vakum ini ya Karena akan jauh lebih Tahan lama dan lebih awet Untuk disimpan Sahabat RCL Nah Kang Bicara tentang produk Bakso ikan dan juga tentang Pindang ikannya sendiri Kalau bicara tentang range harga Berapa sih harga dari Bakso ikan dan juga dari Pindang ikan yang dimiliki oleh Pesantren Darul Hakmalim Untuk Bakso ikan Harganya kita relatif Sama lah dengan Pasar yang ada di Pelabuhan Ratu Jadi kita Kemasannya bukan Dihitung per biji Tapi dari Kuantiti Kuantiti Berarti gram Berarti ngitungnya ya 500 gram itu Untuk saiz kecil Kita di harga 30 ribu Kemudian untuk saiz besar Di harga 35 ribu Oke Itu cukup murah Sahabat RCL Terutama dengan mengingat Kualitasnya dibuat dari 100% ikan marlin Berarti ya Wow Nah Kang Kalau misalkan warga masyarakat Sahabat RCL Yang sedang menonton ini Misalkan pengen beli Produknya Kang Ini bisa apakah Bisa datang langsung Ke pesantren Atau mungkin sudah ada Beberapa frozen food Atau beberapa Gerai makanan Di Pelabuhan Ratu Atau di Sukabumi umumnya Yang juga sudah menjual Produk ini Untuk Produk ini Untuk sementara Kita Di pesantren Sama juga Di media sosial Oh di media sosial juga Media sosial Karena banyak juga Reseller-reseller kami Yang sering aktif Upload produk kami Di media sosial Kemudian untuk Di wilayah Parung Kuda Produk kita tersedia Di Browser RBCS RBCS Parung Kuda Warga Kalau untuk kiosk di Pelabuhan Kita ada di Frozen Food Bakur Jaya Oh betul Wow Luar biasa sekali Ngomongin sosial media Karena kan hari ini Memang Bisa dibilang Segala bentuk Kegiatan Segala bentuk Apapun itu Paling bener Dan paling mudah Itu adalah Di Expose di sosial media Sosial medianya Apa saja Kemudian Biasanya Ngonten apa aja Di dalam sosial media itu Namanya dulu deh Nama sosial media apa Duha Food Duha Food di Instagram Facebook sama Instagram Di Facebook dan Instagram Ada Duha Food Berarti produknya Selain ada Bakso ikan Ada pindang ikan juga Ada pindang ikan juga Tapi untuk pindang ikan Kita gak bikin kemasan Karena itu kan Jualnya langsung Betul Berarti Masih secara tradisional Tradisional Ya memang Lebih enak seperti itu Kalau pindang Nah Kalau Tadi Bentuk strategi Yang dilakukan Di sosial media Karena kan Biasanya Kalau jaman sekarang Bisa ada live TikTok Ada Podcast di Youtube Seperti ini Itu biasanya Strateginya seperti apa Untuk lebih menggayat Peminat Karena memang juga Ini perlu dilakuin Supaya juga Para pengusaha Para pelaku UMKM Juga Terinspirasi nih Oleh Akang Seperti apa yang dilakukan Untuk sementara ini Kita bikin Konten-konten Grafis Kita upload Kalau untuk TikTok belum Belum Berarti lebih banyak Bikin konten-konten Grafis Yang ada di Facebook Dan juga di Instagram Tadi Wow Luar biasa Sekali Kang Ahmad Perbincangan kita Sebenarnya masih Pengen panjang Tapi saya sekali Terbatas dengan waktu Nih Kang Pesen dari Akang Untuk para pelaku UMKM Untuk para penggiat Usaha seperti ini Di tengah tantangan Semakin Mahanya modal Tantangan Semakin Besarnya Saingan Apa sih yang perlu Dakukan untuk Lebih konsisten Dalam menjalankan Bisnisnya Untuk konsisten Sebetulnya Cukup dengan Mempertahankan Kualitas Karena itu Salah satu Yang memang Diperhatikan oleh Konsumen Ketika kualitas Berubah Rasa berubah Maka Akan Mengecewakan Konsumen Maka Si Produsen Harus Mempertahankan Itu Kemudian Kita juga Harus bersaing Harga secara Sehat Karena Jangan sampai Produk ini Karena Bersaingnya Tidak sehat Akhirnya Profitnya Jadi mengecil Sehingga Persaingannya Jadi tidak sehat Mempertahankan Mutu dan kualitas Itu yang paling penting Berarti Sabat RCL Terakhir Kang Ahmad Ada yang Mungkin yang disampaikan Yang juga harapan Akang Terhadap produk Akang Terhadap juga Peran serta Pemerintah Dan juga Terhadap Warga masyarakat Yang mungkin Juga tertarik Dengan produknya Seperti apa Terakhir Silahkan Pertama Mungkin Kita masih Perlu banyak Dukungan Dari pemerintah Salah satunya Mungkin Kita masih Kendala di Pemasaran Mudah-mudahan Karena ini Produk OMKM Asli dari Pelabuhan Ya Semestinya Pemerintah Bisa membantu Dari segi Pemasaran Kemudian Yang kedua Kita juga Ada kendala Di peralatan Karena kita Sebetulnya Inginnya Produk ini Dikelola secara Mandiri Full di pesantren Jadi kita Si bahan baku Enggak dibawa keluar Betul Karena itu Akan mempengaruhi Betul Jelas Betul Ketika bahan baku Dibawa bulat-balik Maka Akan terkontaminasi Betul Kita masih Ada kekurangan Di Alat Kemudian Juga Kita masih Punya kekurangan Di modal Kemudian Untuk warga Masyarakat Mungkin Lebih Kalau Indonesia Punya jargon Cintailah Produk Dalam negeri Betul Untuk masyarakat Pelabuhan Cintailah Produk Pelabuhan Ratu Betul Misalnya Baso ikan Banyak di Pelabuhan Jangan beli Online Jauh-jauh Betul Apalagi Ini produk Pesantren Terus Serta membantu Terus Serta membantu Wah luar biasa banget Insya Allah berkah Amin Luar biasa Terima kasih banyak Sudah berbicara dengan kita Semoga Terus sukses Semoga juga Terus berkepanjangan Untuk terhadap produknya Dan juga Pesantrennya sendiri Dan juga Semoga Semakin Berkah Tadi Yang akan bilang Luar biasa sekali Dan sahabat RCL Terima kasih banyak Sudah menyimak Saya Aska Perdana Dan Aji Permanan Yang bertugas Terima kasih Dan Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa